Pemirsa 12 kementerian menggelar rapat koordinasi guna menyusun strategi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dalam rapat diputuskan optimalisasi penegakan disiplin 3M kesehatan di 9 provinsi. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus segera melakukan tindakan cepat agar tidak menyebabkan memburuknya ekonomi ke depan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama 12 kementerian dan lembaga menggelar rapat strategi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dalam rapat disepakati beberapa program untuk peningkatan ekonomi nasional diantaranya optimalisasi belanja kementerian dan lembaga seperti melakukan event atau kegiatan bersifat mais di beberapa lokasi wisata dan pengetatan dan penegakan disiplin 3M kesehatan di 9 provinsi penyebaran COVID-19 tertinggi di tanah air. Tadi kami sampaikan bahwa pemerintah mempunyai outlook di akhir tahun ini minus 1,7 sampai dengan positif 0,6. Pemerintah akan terus mengupayakan bahwa di akhir tahun kita masuk dalam jalur netral ataupun positif tetapi forecast tahun depan itu positif di 4,5 sampai 5,5 persen. Selain itu, beberapa insentif yang sudah diberikan pemerintah untuk pemulihan ekonomi kepada masyarakat pelaku usaha dan yang lainnya dianggap sudah mampu memperbaiki perekonomian di Indonesia. Diproyeksikan, perekonomian hingga akhir tahun 2020 akan berada di kisaran minus 1,7 hingga positif 0,6 persen. Dari Kebupaten Bintan, Kepulauan Riau, Muhammad Olga, Ayu News, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.